Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Akbar Dari SMA Jadi pada kesempatan yang begini Saya akan berbagi Menceritakan praktik baik Yang telah saya lakukan Di kelas Ada pun tema yang saya ambil adalah Terkait pembelajaran berdiferensiasi Dengan judul Pembelajaran berdiferensiasi Dengan alur pos TPM Temukan manfaat Tiru modifikasi Dengan bantuan kecerdasan buatan Atau AI Dimana ini Dilakukan di kelas dengan kemampuan awal Yang sangat kurang Atau dimana Ada siswa yang berkebutuhan Khusus Untuk langkah selengkapnya silahkan disimak Langkah-langkah pembelajaran Baik, kenapa kalian Selanjutnya Hari ini kita akan memulai Proyek kita di Bahagian 9 ini Yaitu Dimulai dengan Masing-masing dari Anda Untuk memilih tema Sesuai dengan Minatnya masing-masing Jadi Silahkan Menuliskan Bapan tulis Nama-namanya Dan pilih sesuai tema Yang anda pilih Silahkan Terima kasih Terima kasih Silahkan terlihat dan Jangan terlihat Ini kawan, ini cerah ini agar bisa tanam ini Dirawat dengan baik Dan bisa dipiram Kalau kita saat libur Solusinya kita bisa membuat Alat tiram otomatis Jadi kalau libur Gesi tanamanya Masih keurus sama Sama proyek yang kita akan buat nanti Yang diperlukan itu hanya Pipa dan Yang diperlukan itu cuma Pipa dan Apa lagi? Apa lagi? Aduh, ini lupa Aduh Itu lebih lastnya Kita jelas di kelas Bisa lagi, masih banyak orang Masih buat sampah Padahal sampai sampah Jadi, bagaimana kalau kita buat Tempat sampah digital yang Ketika kita membuat sampah Kita, poin-poin yang ada Yang kita buang itu Terdaftar di Di tempat sampahnya Dan kita akan membuat tempat sampah Yang memiliki Termutup yang bisa terbuka sendiri Digital gitu Bagaimana? Oke Bagaimana kalau menyediakan pembayaran Dengan menggunakan scan kode Kayak kode QR Atau semacamnya Kalau misalnya ada siswa Yang lupa bawa uangnya Boleh? Boleh? Boleh 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 aja Kita mengalirkan Itu pengontrol air Dalam tanaman ini Akan Bersumbuh dengan baik 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebuah tempat sampah yang digital itu ketika kita membuat sampah, tempat sampah itu terbuka otomatis dan ketika kita memasukkan sampah satu atau dua, sampah itu terdata di dalam tempat sampah dan memiliki poin. Kami akan membuat tempat sampah yang akan terbuka otomatis dengan batuan pemrograman Arduino. Kantin online ini sama dengan kantin di sekolah kita. Di sini, kita masuk, kita akan berbelanja. Di sini sudah lengkap. Contohnya, saya akan menjual. Api. Pembelajaran ini sangat menyenangkan dan kita bisa berbicara sama dengan teman-teman dan teknologi. Hari ini, kita menangkapkan bahwa sana yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramla SPD dari SMA Negeri Lima Sinjai. Menurut saya, artificial intelligence sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran, terutama untuk mencari informasi dengan cepat, dapat memudahkan siswa untuk mencari apa yang ingin mereka ketahui dan sangat menyenangkan dan bisa membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Dan terutama bagi siswa yang memiliki pengetahuan awal yang sangat kurang, khususnya dalam pembelajaran informatika. Saya rasa sudah cukup untuk testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cerita praktik baik dari saya dalam pembelajaran berfriensiasi di kelas. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman guru dalam mengeksplorasi pembelajaran di kelas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!